Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan hari ini pun semangat selalu ya Nah kita sudah memasuki pembelajaran ketiga Liburan dilanjutkan menuju taman kota Beni bermain ayunan di taman kota Siapa yang pernah pergi ke taman kota? Wah pastinya seru sekali ya Karena sekarang lagi pandemi seperti ini Ditahan dulu bermain di taman kotanya Karena di taman kota biasanya ada banyak sekali orang Coba kita amati gambar di bawah ini Biasanya di taman kota terdapat ayunan Beni dan teman-teman terlihat sedang mengamati sebuah ayunan Ayo membaca Bacalah teks berikut ini Anak-anak silakan membaca teksnya dengan lantang dan intonasi yang tepat Juga pelafalan yang jelas Seperti biasa dilihat oleh orang tuanya atau kakak boleh Lalu di garis bawahi kata yang anak-anak belum melancar melafalkannya Diulang Lalu setelah itu kembali lagi dari awal dibaca kembali dengan baik Siap ya Karena membaca berulang-ulang bisa membuat bacaan kita menjadi lebih cepat dan memahami bacaan menjadi lebih baik Ayo berdiskusi Diskusikan dengan temanmu makna kata berikut Di mana kita bisa menemukan makna kata Iya betul di kamus besar bahasa Indonesia Atau kita bisa online di kbbi.go.id Langsung ada Taman yaitu kebun yang ditanami dengan bunga-bunga Kita bisa tulis di sini Taman artinya kebun yang ditanami bunga-bunga Silakan anak-anak cari kata yang lain Kota dan ayunan Apakah maknanya? Silakan cari di kamus Lalu Buatlah tiga kalimat dari kata taman, kota, dan ayunan Misalnya Aku ingin sekali pergi ke taman bersama teman-temanku Silakan anak-anak buat kalimatnya Dari kata taman, kota, dan ayunan Selanjutnya Buka halaman 200 Ayo berlatih Selesaikan soal berikut dengan cermat Nomor 1 Perusahaan mengirim ayunan 5 kali berturut-turut ke taman kota Sebanyak 60 buah Berapakah banyak ayunan yang dibeli taman kota di setiap pembelian Apabila banyak tiap pembelian sama Ini kita ceritanya dibalik sedikit ya Membeli sebanyak 60 buah selama 5 kali Kita balikkan 60 buah dibagi 5 Kira-kira berapa? 60 dibagi 5 Hasilnya adalah 12 12 Nanti anak-anak buktikan apakah betul 12 atau tidak Tentu saja dengan pengurangan berulang Silakan anak-anak kerjakan soal yang lainnya Harus sering berlatih ya Agar semakin pandai Akan terlihat Siswa mana yang selalu mengerjakan tugasnya berlatih Dan yang tidak Anak-anak pasti mau kan? Tambah mahir matematikanya Semuanya mau Jadi ayo berlatih Selanjutnya ayo membaca Disini ada percakapan antara Edo dan Beni Katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali Untuk menggantungkan ayunan Ada 9 baris ayunan yang terpisah Dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Wah ini bagaimana anak-anak kalimat matematikanya? Ada 72 tali katanya Ada 9 baris ayunan Masing-masing ayunan ada 2 tali Ada yang tahu bagaimana? Iya ini dibagi sebanyak 2 kali Bagaimana caranya? 72 dibagi 9 Dibagi lagi 2 Wah gampang atau gampang? Gampang Kita bisa memecahkan masalah ini satu persatu Bagaimana caranya? Kita bagi dulu yang depan Lalu hasilnya Kita bagi lagi dengan 2 Coba kita lihat penyelesaian dari ibu guru Ternyata benar Kita bagi dulu 72 bagi 9 hasilnya 8 Baru dibagi lagi 8 dibagi 2 hasilnya 4 Jadi 72 dibagi 9 dibagi 2 hasilnya adalah 4 Jadi jangan dulu panik melihat Pembagian sebanyak 2 kali Bisa kita pecahkan Bisa kita pecahkan satu persatu Coba kita lihat Coba kita berlatih disini 14 dibagi 7 Dibagi 2 Kita pecahkan dulu yang ini 14 14 dibagi 7 hasilnya berapa? 2 2 dibagi 2 Hasilnya berapa? 1 Kita akan kerjakan yang lainnya Selanjutnya pembelajaran keempat Benny bersama teman-temannya sudah bermain ayunan Sekarang ia ingin melakukan permainan lainnya Benny menuju tempat permainan yang lain Apa saja permainan yang ada di taman kota? Biasanya terdapat ayunan Lalu apa lagi? Perosotan Ada lagi? Dan banyak sain Selanjutnya ayo mengamati Perhatikan gambar di bawah ini dengan cermat Disini ada gambar Benda apa saja Yang pertama disini ada bola Yang kedua perosotan Yang ketiga adalah jaring Yang keempat adalah tangga Ceritakanlah ciri-ciri benda pada gambar di atas Ibu pernah Menunjukkan bagaimana kita mengamati tentang ciri-ciri benda Yang pertama bisa dilihat dari apanya? Warnanya Warnanya bagaimana? Nomor satu bola dulu ya Nomor satu bola Ciri-cirinya Yang pertama wujudnya dulu Apakah benda padat cair atau gas? Tentu saja bola itu benda padat Yang kedua kita bisa lihat dari warnanya Warnanya apa? Berwarna-warni Lalu permukaannya apakah halus atau kasar? Tentu saja permukaannya halus Lalu kegunaannya Digunakan untuk apa? Untuk bermain bola Silahkan Ada Empat ciri benda yang bisa kita amati dari setiap gambar Silahkan amati ciri-ciri benda yang lainnya Selanjutnya Perhatikan gambar di bawah ini dengan cermat Kelompokkanlah benda berikut Dengan memberikan tanda centang pada gambar Yang merupakan benda padat Yang mana saja? Yang pertama bola Bola itu termasuk benda padat Yang kedua Perosotan benda padat bukan? Benda padat Oli Maksudnya disini bukan kalengnya ya Mungkin disini maksudnya adalah olinya Apakah cair atau padat? Cair Tetapi kalau kalengnya adalah padat Jadi tidak usah dicentang Tangga Apakah padat atau cair? Atau gas? Padat Nah silahkan Anak-anak centang sendiri yang lainnya Kembali ayo berlatih Kita berlatih Tentang Pembagian 2 bilangan Masih ingat ya caranya ya 12 dibagi 2 dulu Berapa? 6 6 dibagi 3 Hasilnya adalah 2 Jadi 12 Dibagi 2 Dibagi 3 Hasilnya adalah 2 Silahkan anak-anak kerjakan soal yang lainnya Alhamdulillah Pembelajaran ketiga dan keempat Hari ini sudah selesai Mudah-mudahan Anak-anak semuanya faham ya Ingat Banyak berlatih Akan membuat anak-anak semakin faham Jadi diusahkan Ikuti setiap instruksi video dari Bunida ya Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh